Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani Selamat datang di video part 13, masih dalam edisi AWG Rix Road Trip Sumatra Di video part 13 ini, Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Pulau Jawa Dan kali ini, Alhamdulillah lagi, kita masih ke bagian acara Gias 2024 Jadi mumpung-mumpung acara Giasnya belum kelar, jadi sekalian kita mampir ya Ada salah satu faktor yang membuat saya penasaran pada Gias kali ini Yups adalah Jumbo 5, dimana itu adalah bodi terbaru dari Adiputro Yang mana sasisnya itu sama dengan sasis yang kita pakai saat ini Yaitu Isuzu NLR85BL Hmm, kira-kira seperti apa ya untuk detail unitnya nanti Dan yang gak kalah menarik lagi, ada bodi mikrobus juga dari Trijaya Union Oke, untuk informasi lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai ya Selamat menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Selamat menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 kita lewat sini toilet kayaknya udah sih teman-teman apa ada yang belum lagi ya lo kan tebus ini eh usia kayak ya sepertinya sudah mudah gini ya yuk kita lesen di ruang lesen tadi kita tarik sini nanti mangi karena nih bawah lagi oke malah lagi kalau raya gratis nah Hai waktu makinnya lebih benak ya sini wakilnya kineo yang ceknya ya Oke teman-teman setelah keliling-keliling tadi akhirnya kita memutuskan untuk istirahat di ruang ekonomi tidur ini ini ruangannya AC nya dingin dan bersih juga malah setelah saya keliling-keliling tadi teman-teman menurut saya malah lebih worth it ini kita ketimbang kita naik eksekutif kemarin ya kemarin kita eksekutif itu naik di batu mandi teman-teman sekarang kirana dua ini reguler kalau menurut saya kalau bisa ngepasin pas kirana dua ini malah worth it kirana dua ini untuk segi fasilitas kapalnya ya setelah saya keliling-keliling tadi kebersihannya dan lain-lainnya dan yang saya heran kenapa ya kalau kapal sebagus ini tuh kok tidak masuknya di eksekutif aja gitu loh padahal kapalnya ini sangat mumpuni gitu kok masuknya malah di reguler gitu ya dan ini yang nanti yang membuat saya penasaran mungkin mungkin ya mungkin ini soalnya masih dalam perjalanan mungkin yang menjadi perbedaan adalah di waktu tempuhnya kalau kemarin itu batu mandi itu kurang lebih satu jam setengah nah ini selesai tadi ada announcement itu diestimasikan kurang lebih dua jam jadi kalau misal selisih 30 menit menurut saya masih worth it ini apalagi harga tiketnya selisihnya 250 ribuan gitu teman-teman tapi ntar kita lihat aja kira-kira ini nanti sandar jam berapa ya oke sih ini worth it dan banyak fasilitas-fasilitas tersenainya juga kalau pengen lebih nyaman bisa update ke kamar kelas tadi oke mantap sini apalagi nih kalau misal bisa masuk eksekutif waktu tempuhnya digeber lagi bisa sejam gitu tambah mantap ya oke sekarang kita istirahat santai-santai dulu di sini nanti kalau udah mau sandar kita utw ke bawah karena mobil kita posisinya ada di bagian paling depan ya oke teman-teman ini jam 1.03 kita udah bersiapan sandar di Pelabuhan Merah ini kita udah nyalain mesin karena kita depan sendiri teman-teman ini udah proses sambil kita lihat detik-detik awi 001 turun dari kapal ya kali ini yang pokok Mas Yayan saya yang terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Oke kita sudah keluar kapal teman-teman Alhamdulillah kali ini penyebarannya lancar Dan Alhamdulillah hanya lagi Kita sekarang sudah menginjakkan kaki di Pulau Jawa Ya mas Ayandil Ya benar Nah ini Alhamdulillah Dari Merak sini Mas Yayan pengen via bawah Sampai Rasroban Itu kapal kita tadi Mas Yayan tadi tidurnya nyenyak mas Alhamdulillah tidurnya Pas jodohnya di akhir masalah Tidur di luar drifter malam Balunya tidak sesuai ekspetasi Enak mau pijat paling ya Ya betul Tapi kalau dari kapalnya sih Karena masalah Teman kapalnya Kita langsung via bawah Sampai alas roban Iya kan ya Oh pelangi Pandung Pandung medan Asli prima Sampai alas roban Halo teman-teman semua selamat siang sekarang hari Rabu 24 Juli jam setengah satu siang Hari ini kita sudah ada di rumahnya Mas Bolang Jadi kemarin setelah di rest area kita berhenti itu kita agak lama kemudian lanjut Karena sudah kecapekan dini hari kemarin Jadi kita tidak sempat bikin video dan sampai sini kemarin pagi langsung tidur Dan kita bermalam sehari di rumahnya Mas Bolang atau Lost Baker Hari ini rencananya kita akan melanjutkan perjalanan lagi Ini merupakan hari perjalanan ke-15 teman-teman Rencananya hari ini kita akan berkunjung ke Gias Kebetulan hari ini ada acara Gias terakhir itu sampai tanggal 28 Jadi masih kebagian ya Yang saya penasaran nanti itu kita bakalan melihat varian bodi terbaru dari Adiputro Yaitu Jumbo 5 teman-teman Dimana Jumbo 5 itu juga bisa menggunakan sasis dari armada kita ini Nah pakai Isuzu NLR 85PL itu bisa Bedanya nanti kalau Jumbo 5 itu kepalanya dibuang Untuk review lebih detailnya kita lihat aja nanti Kan ini ada Mas Bolang nih 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 Nah Hei 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 Awe geng juga Makasih banyak Sam Bolang Udah menampung para pengungsi ini Sampai 2 hari Sampai 2 hari pengungsian yang rumahnya kita bikin berantakan Aman ya Aman Oke siap aku tak lanjut lagi Makasih banyak yuk Terima kasih mas Bolang Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman ini kita udah mulai berangkat dan sebelum ke gias kita mau nyuci mobilnya dulu biar bersihkan Ya karena udah lumayan kotor Ini nge-maps ke tempat cucian Dekat kurang lebih 1,1 kg aja Jadi Ntar lagi kita berhenti lagi Oke Kita lagi nyuci Jam 12.59 Di Bening Karwos Di dekatnya rumahnya Mas Bolang Ladi Nah Di dekatnya Mas Bolang lagi Sebenernya ada Cuman atas atapnya tadi gak muat Jadi kita cari disini Ini untuk nyuci elf Disini 100 ribu Teman-teman Untuk luarnya aja Jadi dalamnya gak usah kita cuci Karena dalamnya kan Gak karuan Isinya semerawet gitu ya Oke kita Santai-santai dulu Kita tunggu dulu Sampai keluar nyuci Nyuci Sub indo by broth3rmax Oke teman-teman Ini sekarang Jam 4 sore Kita udah dapet parkiran Kita udah di area Gias Teman-teman Dimana untuk tiketnya Kalau Gias kemarin Itu udah kita beli Secara online Itu weekday Itu 50 ribu Teman-teman Dan untuk parkirnya Kalau teman-teman Tanya kayak elf Gini tadi parkirnya cukup 20 ribu aja Itu flight 24 jam Oke sekarang Kita langsung aja OTW masuk Dan kita lihat Kira-kira ada Apa saja Di Gias 2024 Ini ya Sebelum kita masuk ke dalam Yang jumbo 5 Tadi saya sedikit Ada yang menarik perhatian Nah ini Di belakang saya ini Ini sama-sama Bisa menggunakan Sasi seperti armada kita Yaitu pakai Elf ya Elf Isuzu NLR 85PL Kebetulan Untuk armada yang di belakang ini Menggunakan Sasis dari Mitsubishi Teman-teman Cuman Setipe lah Bisa menggunakan Sasis yang Dengan kelas yang sama Oke Kita lihat dari Bagian depan Lihat Nah Untuk bagian depan Menurut saya Agak unik Dan Keren sih Yang saya suka ini Kacanya ini Agak tegak Teman-teman Jadi ini Kelihatan lebih Kotak gitu ya Beda kalau Seperti yang di dalam Ntar kita lihat ya Itu Kesannya Kesan bulat Kalau ini kesan kotak Terus ini ada Variasi lampu Dan yang sekarang Lagi ngetrend Memang lampunya itu Lampu utama itu Kebanyakan ditaruh Di bawah sini Teman-teman Yang lagi ngetrend Trendnya seperti itu ya Trendnya Jebus 5 Dan untuk armada Ini itu Merupakan Karuseri Dari Tridaya Union Dimana ini Lokasi karuserinya Setelah saya sedikit Ngobrol-ngobrol Tadi itu Di Tangerang Dan untuk armada ini Itu sudah Soal ke PO Sumber Alam Oke kita geser Ke bagian samping Kita lihat Nah Kalau dari bagian samping Ini kacanya Lebih lebar Jadi Pandangan di dalam Sepertinya Juga lebih Leluasa Dan ini ada Warna-warna Khasnya Sumber Alam Ini ya Biru-biru Gini Oke Sini Sekarang Kita geser Sebagian sana dulu ya Kita lihat Di bagian Dalam Ntar Bagian belakangnya Menyusul Nah ini Sumber Alam Dan sepionnya Juga pakai Sepion yang model gini Ini sudah gantian Kalau punya kita kan Masih Ori dari Isuzu Dan untuk Armada di belakang ini Itu kabinnya Depan itu Sudah diganti Jadi Jadi Dibuang total Diganti Kepala yang baru Kalau yang armada kita Kan Kepala yang Lama itu Masih dipertahankan Cuma Ditambahin Variasi Oke kita masuk Terpantau Kalau untuk Duduk disini Menurut saya Ini Lebih lega Teman-teman Lebih lega Banget Ini Lihat Jaraknya Longgar Banget Ini Pakai Mitsubishi Persenilingnya Ada 5 maju Dan 1 mundur Ini Dashboardnya Sudah kayak Dashboard-dashboardnya Mobil Teman-teman Oke Simple sih Untuk Interiarnya Dan untuk AC-nya Ada disini Ini tadi AC-nya Menggunakan Denzel M30 Oke Simple ya Dan enak Di depan Lega Sekarang kita Geser ke bagian Selakang Kita Geser Ke bagian Belakang Yuk Kita Masuk Bentar Nah Ini Lihat Aman Ini Bentar Boret Mobile Bahaya Untuk Naiknya Lumayan Tinggi Menurut saya Ini Kalau Misal Ditambahin Footstep Itu Enak Ya Kayak Bis-bis Gitu Bisa Naik 2 3 Tingkat Gitu Terus Ini Lihat Ada Tulisannya Welcome Terijaya Union Nah Yuk Kita Masuk Nah Ini Yang Spesial Menurut Saya Interior Ini Lega Banget Tinggi Saya 173 Itu Bisa Berdiri Seperti Ini Ini Masih Ada Sisa Segini Dan Yang Saya Suka Lagi Ini Kacanya Lebih Lebar Jadi Pandangan Lebih Leluasa Gitu Nih Di Setiap Seatnya Ada USB Ini Kursinya Kursi Dari Mana Ini Kursinya Ini Apa Pabrik Antri Jaya Sendiri Ya Kursinya Pabrik Sendiri Sepertinya Bukan Aldillah Bukan Rimba Ini Teman Teman Untuk Kursinya Nih Atas Atas Nya Juga Mewah Ini Keren Lampunya Ya Atas Atas Nya Cuman Kalau Misal Diganti Wambat Lebih Cakep Lagi Dan Untuk Lover AC Ini Mirip Lover AC Milik Laksana Teman Teman Untuk Lover AC Ini Atas Ini Mirip Mirip Ya Laksana Yang Lama Teman Teman Disini Ada Satu Step Naik Gini Kita Duduk Dimana Step Naik Gini Ini Ada Fungsinya Nanti Di Bagian Bawah Kita Ini Dibuat Untuk Bagasi Seperti Itu Oke Tadi Ngeliat Armada Ini Dari Luar Kelihatan Panjang Banget Gitu Ya Oke Kita Mungkin Kita Geser Kita Ke Bagian Belakang Yok Kita Lihat Penampakan Dari Lampu Belakang Seperti Apa Kita Tutup Dulu Wah Nukupnya Kok Gini Ya Dan Untuk Kacanya Ini Menggunakan Kaca Yang Tutup Model IS Gimana Ini Flat Gini Ya Lebih Keren Lebih Rapi Lebih Cakep Cuman Kalau PR Kalau Buka Agak Susah Oke Kita Geser Ke Bagian Belakang Lumayan Juga Bagian Belakang Ini Lampunya Mirip Lampunya Innova Lampunya Mirip Lampu Innova Ribbon Ini Teman Teman Mirip Innova Ribbon Dan Cukup Simple Juga Dari Belakang Kalau Dari Belakang Marah Enggak Kelihatan Kayak El Kelihatan Kayak Bis Bukan Bis Medium Ini Bis Seperempat Ini Kayak Bis Seperempat Ini Ada Bagasinya Cukup Kita Buka Bagasinya Amang Amang Ini Amang Nenggol Nah Yang Saya Bilang Tadi Jadi Disini Ada Bagasi Barang Bawaan Penumpang Ini Sangat Efektif Menurut Saya Ketimbang Armada Kita Yang Bagasinya Ada Di Belakang Kursi Lebih Efektif Lebih Luas Bagasinya Kita Tutup Lagi Oke Teman Teman Mungkin Sekian Dulu Review Sedikit Armada Dari Terijaya Union Ex Sumber Alam Nah Sekarang Habis Ini Kita Akan Lanjut Kita Masuk Kedalam Kita Lihat Yang Versi Jumbo 5 Terbaru Oke Teman Teman Dan Ini Dia Salah Satu Varian Terbaru Dari Adiputro Yaitu Jumbo 5 Teman Teman Dimana Kalau Untuk Jumbo 5 Ini Itu Bisa Dikatakan Setipe Dengan Armada Kita Kali Ini Jumbo 5 Dari Adiputro Benar Berubah Total Dengan Generasi Sebelumnya Kalau Sebelumnya Jumbo 3 Itu Lampu Utamanya Di Besar Kalau Sekarang Jumbo 5 Ini Konsep Ya Udah Alah Besar Jadi Yang Di Bagian Atas Sini Ada Lampu Variasi Sama Sen Yang Menyala Dan Untuk Lampu Bagian Bawah Sepertinya Menggunakan Lampu Yang Big Bus Teman Teman Yang Lampu Jegus 5 Bis Besarnya Jadi Ukurannya Besar Gini Terus Untuk Sasis Dari Jumbo 5 Ini Kebetulan Yang Kali Ini Menggunakan Sasis Dari Mitsubishi Gimana Kalau Ini Misal Menggunakan Sasis Seperti Punya Kita Isuzu Yang Diganti Kepala Terbaru Dari Adi Butrok Ini Kalau Sekilas Menurut Saya Ini Mungkin Belum Terbiasa Teman Teman Tapi Konsepnya Udah Keren Cuman Kalau Menurut Saya Lampu Bawah Ini Agak Sedikit Terlalu Besar Kalau Lampu Bawah Nya Dikecil Menyesuaikan Ukuran Bodinya Lebih Mantap Lagi Sepertinya Seperti Itu Terus Ini Misal Di Hitam Itu Juga Kayaknya Lebih Cakep Juga Kalau Ini Kan Ikut Senada Sama Bodi Jadi Depannya Ini Kelihatan Gemuk Kelihatan Lepar Banget Ini Dan Kacanya Ini Kelihatan Bulet Konsepnya Bulet Sama Dengan Generasi Sebelumnya Kalau Untuk Masalah Tampak Depan Mungkin Yang Kurang Menurut Saya Itu Ada Di Bagian Lampu Bawah Ini Ukurannya Terlalu Besar Sama Kacanya Ini Terlalu Masih Terlalu Bulet Kalau Kayak Tridaya Union Tadi Yang Kotak Sepertinya Lebih Cakep Lagi Tapi Ini Sudah Cakep Jika Dibandingkan Dengan Jumbo Tiga Generasi Sebelumnya Ini Sudah Oke Dan Untuk Armada Jumbo Tiga Kali Ini Sudah Kelar Acara Gias Mungkin Tulisan Jetboost Juga Kembali Lagi Oke Seperti Ini Untuk Tampak Bagian Depan Oke Ini Inovasi Baru Wajah Baru Penyegaran Baru Dan Kalau Untuk Jumbo 5 Ini Ada Yang Baru Juga Yang Sedikit Lebih Besar Yang Di Sebelah Sini Nah Ini Ada Dan Disini Ada Jetboost 5 Big Benz Ini Juga Model Terbaru Nah Kalau Yang Big Benz Ini Itu Menggunakan Lampunya Bis Besar Juga Yang Bagian Sini Nah Kalau Yang Jumbo 5 Tadi Kan Bukan Untuk Lampu Bawa Ini Ukurannya Masih Sama Cuman Kalau Untuk Yang Big Benz Ini Itu Sasis Standard Menggunakan Sasis Medium Bus Jadi Menggunakan Sasis Isuzu NQR Terus Ini Pakai Mercy 917 Jadi Ini Sasis Sasis Bis Medium Teman Teman Oke Kita Geser Ke Sebelah Sini Kita Lihat Di Bagian Samping Sepianya Ini Ukurannya Lumayan Besar Nempel Disini Terus Untuk Kacanya Juga Ukurannya Lebar Keren Ya Kacanya Full Lebar Ini Lihat Ada Puter Saya Suka Detail Detail Z Boost 5 Ini Untuk Tengki Solar Ini Tengki Solar Coba Kita Geser Ke Belakang Nah Kalau Di Bagian Belakang Disini Ada Bagasi Jadi Bagasinya Kurang Lebih Sama Kayak Yang Drijaya Union Tadi Berarti Ini Bagian Dalam Ntar Ada Naik Satu Tingkat Dan Ini Bagasinya Luas Banget Lihat Luas Banget Ini Bagasinya Asli Untuk Lampunya Bentar Ini Coba Kita Tutup Tingan Banget Nah Kalau Untuk Penampakan Dari Belakang Pas Bagasinya Ditutup Seperti Ini Lampunya Ini Bentuknya Enggak Jauh Beda Dengan Yang Jumbo Tiga Cuma Ini Lebih Dikecil Lagi Lebih Slim Lagi Dan Ini Yang Nampak Keren Dibikin Tralis Tipis Gini Alah Jebus Lima Ini Oke Kita Buka Lagi Ya Karena Tadi Posisinya Buka Nah Sekarang Kita Geser Di Bagian Sini Di Bagian Sini Sih Standar Sama Dengan Yang Bagian Di Kanannya Tadi Cuman Mungkin Habis Ini Kita Bakalan Intip Kira Kira Interiurnya Seperti Apa Kita Intip Kira Kira Interiurnya Seperti Apa Ya Pertama Disini Ada Footstep Nya Gini Teman Teman Dan Footstep Nya Ini Sifatnya Paten Ya Nggak Ikut Begeser Geser Dan Untuk Pintunya Ini Menggunakan Pintu Sliding Jadi Lebih Ringkes Lagi Lebih Praktis Lagi Oke Sekarang Langsung Aja Kita Masuk Kedalam Unit Bukanya Gini Nah Oke Yuk Kita Masuk Nah Kesan Pertama Ini Lihat Saya Tinggi Saya 173 Ini Kita Bisa Berdiri Disini Teman Teman Dan Saya Langsung Salvek Di Bagian Atas Ini Bagian Atas Ini Menggunakan Lover AC Dari Jet Boost 5 Yang Big Bus Dimana Ini Lokasinya Ditaruh Di Tengah Memanjang Dari Bagian Belakang Sampai Di Bagian Depan Untuk Lover Ininya Juga Sama Menggunakan Lover Dari Big Bus Lihat Ada USB Untuk Carger Ini Untuk Ada Lampu Bacanya Juga Oke Kita Geser Kebelakang Kebetulan Untuk Unit Ini Menggunakan Kursi Dari Aldi Lasit Dan Untuk Konfigurasi Kursinya Ini Kanan 2 Kiri 1 Jalannya Ada Di Bagian Tengah Jadi Ini Sudah Al-ala Bis Medium Atau Bis Besar Beda Kalau Yang Armada Kita Kalau Armada Kita Itu Apa Ya Masuknya Lewat Pintu Pinggir Gitu Jadi Masuk Gini Geser Terus Masuk Lagi Kalau Ini Jalannya Di Tengah Lurus Seperti Ini Dan Ukuran Kursinya Kalau Misal Kita Pake Bodi Yang Jumbo Yang Jumbo Gini Atau Kayak Trijaya Union Tadi Itu Kursinya Bisa Menggunakan Kursi Yang Lebarnya Ini Lebih Lebar Jika Dibandingkan Dengan Elf Seperti Armada Kita Kalau Gak Salah Dulu Di Rimba Itu Kayak Punya Kita Lebarnya 42 Yang Ini 44 Kalau Gak Salah Gitu Pokoknya Selisih 2 Sentian Per Kursinya Itu Seingat Saya Gitu Selisih 2 Sentian Oke Kita Geser Nah Karena Di Bagian Belakang Tadi Ada Bagasinya Jadi Disini Agak Pijakan Naik Sedikit Gini Nah Enak Sih Kursinya Ini Enak Jaraknya Juga Lumayan Longgar Ini Variasi Variasinya Juga Lampunya Udah Menggunakan Warm White Ini Udah Jetboost 5 Mode On Ini Udah Racun Bau Jetboost 5 Ini Teman Teman Oke Di Kanan Ya Nah Kita Tutup Lagi Oke Ini Ada TV Di Bagian Sini Jadi TV Ada Dua Ini Sama Di Depan Situ Ini TV Ukuran Sepertinya 14 Ini 14 Sepertinya Kita Tutup Lagi Oke Dan Untuk Kapasitas Untuk Armada Ini Di Bagian Belakang Ini Ada 16 Di Bagian 2 Ada 2 18 Penumpang Plus 1 Driver Tutup Coba Kita Duduk Di Sebelah Sini Nah POV Kita Jadi Penumpang Ini Legah Teman Teman Kita Bisa Ngelihat Pandangan Kita Kedepan Tuh Pandangan Kedepan Masih Kelihatan Jelas Dari Sini Terus Disini Ada USB Untuk Kursi Ada USB Untuk Charger Emang Benar Sini Untuk Charger Disini Kalau Misalnya Charger Disini Kan Kejauhan Kejauhan Di Sebelah Kanan Juga Ada Oke Worth it Nah Kursinya Lumayan Longgar Terus Plusnya Lagi Jalannya Di Tengah Gini Jalannya Juga Tidak Sempit Longgar Ini Salah Kelebihan Dari Jumbo Karena Bentuk Lebih Lebar Jadi Untuk Penataan Ruangannya Ini Bisa Lebih Leluasa Seperti Itu Sekarang Kita Coba Duduk Di Bagian Depan Sini Nah Untuk Di Bagian Depan Jadi Kursi Yang Ini Bisa Dilipet Nah Yang Satu Ini Untuk Akses Penumpang Menuju Ke Belakang Gitu Dan Untuk Mesin Dari Armada Ini Sama Ada Di Bawah Sini Kebetulan Untuk Armada Ini Menggunakan Mesin Dari Mitsubishi Oke Untuk Di Bagian Belakang Ini Sudah Sepertinya Sih Ini Speakernya Ada Di Atas Sini Dan Untuk AC Ada Di Depan Sini Untuk AC Mesin AC Oke Mungkin Habis Ini Kita Akan Geser Ke Bagian Depan Kita Lihat Untuk Di Kabin Seperti Apa Mari Bapak Mari Bapak 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 Kali ini Kita Geser Ke Bagian Depan Nah Kita Masuk Di Bagian Depan Yang Bagian Penumpang Bulu Oke Nah Untuk Di Bagian Depan Ini Kacanya Menggunakan Model Alabis Suga Model IS Dimana Kalau Dari Belakang Kelihatan Full Ya Cake Kalau Punya Kita Masih Manumal Gini Agak Menguras Tenaga Kalau Ngetep Ngetep Etol Nah Kita Masuk Salah Satu Kesukaan Saya Dari Adiputro Baik Jumbo Ini Baik Elof Itu Adalah Kursi Tengah Ini Teman Teman Dimana Kursi Tengah Ini Dibikin Saya Buka Dulu Ya Nah Kursi Tengah Ini Seperti Ini Teman Teman Lihat Yang Tengah Ini Dibikin Kecil Terus Atas Ini Dibikin Terpisah Jadi Bisa Ditekuk Kedepan Tanpa Mengganggu Tuas Persneling Baik Yang Jumbo Ini Maupun Yang Elof Kalau Kayak Punya Kita Itu Kalau Ditutup Gini Kan Punya Kita Kotak Datar Gini Kalau Ditutup Itu Gak Suruh Sama Tuas Persneling Nah Kalau Pas Ditutup Gini Enaknya Penumpang Yang Bagian Sebagai Kursi Disini Juga Ada Ada Kabolder Dan Ada Tempat Untuk Untuk Rumah Kanan Atau Dan Lain Lain Sudah Semi High S Belakang Untuk Duduk Disini Jarak Antarsit Lumayan Longgar Ini Ada Lower AC Dan Dashboard Kalau Duduk Disini Feel Luas Panjang Lebar Oke Seperti Ini Untuk Di Kabin Penumpang Kita Geser Ke Bagian Kanan Kita Mutuk Dulu Kita Geser Yang Ke PUV Sebagai Driver Kita Masuk Lewat Sini Untuk Kacanya Ini Sama Juga Yang Pake Kaca Model Model Beast Ini Kita Kebetulan Udah Izin Jadi Kita Bisa Duduk Disini Oke Posisi Sebagai Driver Ini Juga Sangat Luas Luas Untuk Pengemude Tuas Perseneling Disini Ala Hi S Kalau Punya Kita Di Bawah Sini Nah Ini Hand Ram Ini Pakai Sasis Dari Mitsubishi Setir Setir Bisa Dinaik Turun Juga Bisa Naik Turun Gak Bisa Enak Sini Menurut Saya Oke Seperti Ini Teman Teman Kalau Segipeng Mudi Ini Oke Segipeng Mudi Pandangannya Luas Enak Ini Dashboard Kalau Dilihat Mirip Mirip Alah Innova Ribbon Ini Dashboard Konsep Oke Terus Di bagian Sini Ada Beberapa Tombol Tombol Lampu TV Lampuan Dan Lain Lain Oke Teman Mungkin Seperti itu Tadi Sekilas Review Dari Varian Terbaru Dari Jet Bus Eh kok Jet Bus Varian Terbaru Dari Jumbo 5 Adi Putra Mungkin Habis ini Kita Akan Kembali Pulang Kembali Kembali Dan Melanjutkan Perjalanan Lagi Ini Masih Edisi Road Trip Sumatera Kebetulan Kita Ada Acara Gas Ini Kebetulan Kita Lampir Oke Nanti Malam Kita Akan Lanjut Melanjutkan Perjalanan Menuju Perarah Pulang Perjalanan Terima kasih telah menonton KM86 Selamat pagi teman-teman Ini sekarang jam 1.58 Ini kita istirahat dulu di KM86 di daerah Subang Kali ini kita akan tidur disini dulu Karena besok rencana kita akan ada sebuah agenda Kira-kira kemana Tunggu aja besok ya Kita mau istirahat dulu Udah capek ini sehatian Oke kita tidur dulu Ngantuk Eeeh